Bawaslu, Maluku gelar pengawasan dan deklarasi tolak lawan politik uang dan politisasi sara untuk pilkada berintegritas di Provinsi Maluku 2018. Deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi sara bertempat di depan gong perdamaian kota Ambon, Kamis 15 Februari 2018. hadir dalam deklarasi ini anggota Bawaslu Pusat, Ketua KPU, Forkopinda Maluku, Perwakilan Pemilih Pemula, serta ketiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan bertarung dalam pilkada 2018 di Maluku. Tolak politik uang dan politik sara merupakan program nasional oleh Bawaslu RI yang telah dideklarasi 10 Februari 2018 yang lalu. Bawaslu menganggap perlu mengadakan deklarasi ini guna menghindari politik uang dan politisasi sara di Maluku sebab dalam momentum pilkada ini kita harus mampu berpolitik secara sehat dan elegan. Dalam sambutannya, Dewi menambahkan bahwa kehadiran para petarung pilkada pada deklarasi damai ini menandakan bahwa mereka siap untuk berjuang memenangkan pesta politik ini dengan cara-cara yang elegan dan bermartabat. Pemukaan deklarasi didahului oleh pembacaran butir-butir deklarasi oleh Bawaslu Provinsi Maluku, Forkopinda dan para pasangan calon peserta pilkada Maluku 2018. Kemudian dilanjutkan dengan pemukulan tipah dan penanda tanganan pada spanduk deklarasi yang telah disediakan. Perwakilan pokok masyarakat dan perwakilan... Sebelum melakukan devile... Saya minta masyarakat mengawal komitmen yang sudah dilakukan oleh pasangan calon. Karena ini gerakan sosial yang akan kita jadikan gerakan moral. Jadi tidak boleh ada yang lengah, tidak boleh ada yang membiarkan, dan tidak boleh ada yang mau dijadikan sebagai objek untuk politik uang dan politisasi sara. Kenapa dua hal ini sangat tipe ya, sangat menjadi isu sentral? Karena belajar dari pengalaman yang dulu sebelumnya, isu ini adalah isu yang paling berkembang pada waktu pemilihan 2015 dan 2017. Dan kita harus melakukan upaya untuk meminimalisir. Paling tidak ada gerakan-gerakan apa yang dilakukan oleh Bawaslu. Harapan Bawaslu, deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi sara ini kiranya, Pilkada Maluku 2018 mampu menjadi edukasi politik sehat bagi masyarakat. Yudi Wahyu, RD Rizal, Tualepe, Kompas TV, Ambon, Maluku.